Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Atositude ID, bersama gue Ricky yang akan menekan kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini, gue akan review figure keluaran dari Storm Collectible. Ini adalah Storm Collectible Golden X Skeleton. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Halo teman-teman, mungkin dari kalian banyak yang gak tau ya, sebenarnya ini tuh figure apa sih? Sebenarnya ini adalah figure dari serial gamenya, yaitu Golden X yang ada di platform Sega. Untuk gamenya sendiri, ini sudah cukup jadul. Game ini dirilis pada tahun 1998. Nah, untuk Skeleton ini, dia ini sebenarnya adalah musuh atau prajurit gitu di dalam gamenya. Tapi bukan prajurit yang biasa, dia ini adalah prajurit yang cukup berbahaya. Karena, kalau kita kena serangan full kombonya, itu damagenya cukup besar. Bagi kalian yang udah pernah main yang Golden X, pasti gak mungkin lupa lah dengan si Skeleton ini. Terutama pada saat kita melawan boss fight terakhirnya, yaitu King Adler. Karena pada boss fight-nya, si Skeleton ini terus muncul dan gak ada habis-habisnya. Jadi, si Skeleton ini bener-bener sangat mengganggu sekali lah pada saat pertarungan kita melawan King Adler. Oke lanjut, kita mulai bahas dari boxnya ya. Untuk boxnya ini sendiri, di bagian depannya, ini kita bisa melihat lambang dari Golden X yang cukup besar ya, di bagian tengahnya. Dan untuk di bagian sampingnya ini adalah gambar dari Skeleton-nya, yang masih kelihatan retro banget ya. Terus, untuk di bagian atasnya ada Edge 17 Plus ya, jadi untuk mainan 17 tahun ke atas. Dan untuk di bagian bawahnya, yang pasti ada logo dari Storm Collectible. Dan untuk figurnya sendiri, kita bisa melihat dari luar seperti apa. Dan di sini terlihat kita dapat dua Skeleton sekaligus ya, di dalam satu box figur ini. Lalu, untuk di bagian sampingnya, ini adalah pose dari si Skeleton ya, yang sedang memegang tameng dan juga memegang senjatanya. Lalu, di bagian atasnya ada logo dari Golden X dan ada juga tulisan Skeleton. Di bagian belakangnya, ini kita bisa melihat berbagai macam pose-pose dari si Skeleton. Ada pose menyerang, bertahan, dan juga yang lainnya. Terus, di bagian atasnya ada tulisan Golden X dan juga ada gambar tiga tokoh utama dari Golden X. Di bagian sampingnya, ini juga sama ya, pose biasa dari si Skeleton. Dan di bagian atasnya ada logo dari Golden X-nya juga. Lalu, di bagian atasnya seperti ini, ada logo dari Golden X juga. Dan di bagian bawahnya, berbagai macam tulisan-tulisan license-nya gitu. Oke, lanjut. Kita langsung buka aja isi dalam box-nya ini. Oke, teman-teman. Di dalam box-nya ini, kita hanya dapat satu buah blister dan satu buah kayak kertas wallpaper gitu. Tuh. Untuk di bagian blisternya sendiri, ini kita bisa melihat kita dapat dua figur ya di sini. Ada dua figur Skeleton-nya. Dan kita dapat berbagai macam parts tangan yang cukup banyak. Total untuk kedua figur Skeleton ini, total parts tangan yang kita dapat adalah 10 pasang. Jadi, untuk masing-masing Skeleton dapat 5 pasang untuk parts tangannya ya. Jadi, menurut gue cukup banyak sih untuk sebuah Skeleton seperti ini. Untuk parts tangannya kita dapat cukup banyak. Lalu, untuk aksesoris yang kita dapat, pastinya kita dapat senjata dari pedangnya dan juga dapat ameng-nya juga. Yang ada logo dari gambar tengkoraknya gitu ya. Lalu, di sini kita dapat gambar wallpaper gitu ya. Di sini ini sebenarnya adalah gambar wallpaper pada saat kita memilih karakter kita yang ingin kita mainkan di dalam gamenya. Jadi, bisa dilihat di atasnya ada tulisan select player dan di sini kita tinggal memilih jagoan yang kita ingin mainkan itu yang mana. Nah, dan untuk bahan wallpaper-nya sendiri ini terbuat dari kertas kayak karton gitu yang cukup tebal ya. Tapi, ini bahannya kertas. Jadi, kalau misalkan kena air ya pasti rusak. Oke, teman-teman. Jadi, itu aja di dalam boxnya. Kita dapat 1 buah blister dan 1 buah wallpaper di sini. Oke, teman-teman. Ini adalah figurnya dari Golden Skeleton. Dan untuk figurnya sendiri, menurut gue ini adalah figur yang benar-benar unik banget. Bisa dilihat ya untuk figurnya. Ini ya literally benar-benar tengkorak gitu ya. Tengkorak yang polos. Jadi, benar-benar kerangka tengkorak. Dan untuk figurnya sendiri, ini enteng banget. Jadi, ini terbuat dari plastik ya. Dan tidak ada unsur besinya sama sekali. Jadi, benar-benar enteng. Nah, untuk di bagian kepalanya, ini dibuat dengan bagus sih untuk tengkoraknya ya. Jadi, dia nggak polos aja gitu. Ada kayak tekstur-teksturnya gitu di bagian kepalanya. Dan untuk cat warnanya sendiri juga nggak polos aja. Jadi, terkesan ini benar-benar kelihatan seperti tengkorak gitu. Seperti tulang beneran lah. Kayak ada gradasi-gradasi warnanya. Terus, kelihatan gitu kayak tekstur. Ada tekstur-teksturnya. Ada kasar-kasarnya. Jadi, benar-benar kayak tengkorak beneran gitu. Dan untuk di bagian matanya sendiri, ini gelap ya. Hitam aja gitu. Dan untuk di bagian rahangnya, ini bisa kita buka seperti ini. Nah, jadi bisa buka-tutup ya untuk di bagian rahangnya. Lalu, untuk di bagian rusuknya sendiri, ini cukup elastis ya. Jadi, nggak rawan patah gitu. Bukan yang kaku. Jadi, cukup aman. Cuman, jangan ditekan terlalu kuat juga sih. Takutnya patah beneran gitu ya. Lalu, untuk di bagian belakangnya sendiri, ini bisa dilihat kayak ada tulang punggungnya ya. Benar-benar detail banget. Cuman, ini nggak tau sih. Benar-benar sama nggak gitu ya. Sesuai dengan tulang belakang beneran ya. Jumlahnya sama atau nggak sih, gue juga kurang tau. Benar-benar detail banget lah menurut gue untuk rangka dari tulang-tulangnya ini. Lalu, untuk artikulasinya, untuk di bagian kepala ini, benar-benar fleksibel ya untuk di bagian kepalanya. Bisa naik, bisa turun juga. Lalu, untuk di bagian tangannya, ini bisa ke samping, ke atas, bisa muter juga. Karena di sini kan ada ball pack ya, atau ball joint-nya di sini. Lalu, di sini bisa naik. Nah, itu bisa muter-muter juga di bagian sininya. Lalu, di bagian tangannya, bisa naik turun juga. Untuk di bagian dadanya ya, di bagian dadanya sendiri ini ada dua macam artikulasi. Ada di bagian sini dan di bagian bawah sini. Jadi, ini bisa gerak semua, satu-satu gitu. Nah, cukup fleksibel juga sih. Lalu, untuk di bagian kakinya, bisa maju ke depan. Nekuk. Lalu, di bagian kakinya bisa muter-muter juga di bagian sini. Terus, di bagian telapak kakinya, bisa turun. Lalu, bisa menyamping juga sedikit ya. Jadi, untuk artikulasi sih ya, benar-benar fleksibel banget sih untuk artikulasinya. Jadi, tidak ada halangan sama sekali ya. Karena ya, ini benar-benar tengkorak aja gitu. Jadi, untuk artikulasinya sudah pasti bagus dan leluasa banget sih untuk artikulasinya. Lalu, teman-teman, di sini kita dapat dua macam aksesoris ya. Yaitu, berupa senjatanya. Yang pertama adalah tamengnya dan ini adalah pedangnya. Dan untuk kedua senjata ini sama-sama terbuat dari plastik semua ya. Jadi, tidak ada unsur besinya sama sekali. Dan untuk dari warna catnya sendiri, sebenarnya ini dicet dengan lumayan bagus ya. Dan di sini kayak ada lecet-lecetnya gitu, yang membuat warna tamengnya itu nggak kelihatan monoton. Dan di sini ada lambang dari tongkoraknya, sama sesuai yang ada di gamenya. Untuk di bagian pedangnya juga, dicetnya ya cukup lumayan rapih ya untuk bagian catnya. Dan cuman ini warnanya polos aja gitu. Nggak ada gradasi sama sekali. Cuman gue ngerasa untuk di bagian tamengnya ini khususnya, ini berasa banget sih untuk kayak part plastiknya ya. Jadi, ini bener-bener enteng banget gitu. Kayak terkesan murahan lah gitu jadinya ya. Kayak bukan plastik yang berkualitas. Lalu, untuk bagian senjatanya ini, cara kita masanginnya tinggal kita masukin aja di sini ya. Nah, tinggal kita masukin. Terus, kita sangkutin deh untuk di bagian tangan yang memegang senjata ini ke dalam sini. Tapi, gue ngerasa untuk part tangannya ini, menurut gue sih terlalu elastis ya. Nah, bisa kalian lihat. Nah, ini bagian part tangannya ini, ini bener-bener elastis banget. Jadi, ngerasa, gue ngerasa sih untuk dia memegang senjata itu nggak kuat dan nggak mantep gitu. Jadi, gampang copot. Kalau misalkan kita lagi posok-posokin si tongkorak ini, itu bener-bener agak sedikit menyulitkan gue sih. Karena, pas kita mau posokin dan kita gerak-gerakin di bagian tamengnya, itu gampang banget copot si tangan ini dari pegangan si tamengnya. Dan ini, gue sekarang mau masang si pegangan tamengnya ini supaya kenceng di tangannya itu aja agak sedikit susah sih. Jadi, ya disitu sih kekurangan gue. Karena untuk di bagian tangan ini bener-bener terlalu elastis gitu. Kayak karet banget. Terus, dia pas bikinnya, si storm ini gue rasa awalnya itu dia cetaknya itu nyambung seperti ini ya. Terus, dia gunting gitu. Karena ini bener-bener kelihatan banget sih untuk bekas potongannya ya. Bisa dilihat. Nah, untuk cetnya itu nggak kecet di bagian dalamnya. Dan ini kelihatan banget sih untuk bekas guntingannya gitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, teman-teman. Jadi, untuk figur skeleton ini, menurut gue ini adalah figur yang bener-bener ditujukan kepada fans dari Golden Axe ya. Karena untuk figurnya sendiri, ya bener-bener cuma tengkorak aja gitu yang sedang memegang tameng dan pedang. Kalau misal orang melihat tanpa tahu Golden Axe sama sekali, pasti melihat figur ini adalah figur yang cukup aneh sih. Tapi untuk figurnya sendiri, sebenarnya ini adalah figur yang dibuat dengan sangat bagus. Kerangka dari tengkoraknya itu bener-bener dibuat dengan sangat detail. Terus juga warna dari cetnya itu bener-bener bagus banget. Jadi, kelihatannya itu figurnya seperti tengkorak beneran. Terus, poin plusnya lagi di dalam satu box figur ini, kita dapat dua figur tengkorak sekaligus. Jadi, ya berasa lebih worth it aja gitu belinya ya. Untuk kekurangan dari gue, itu adalah di bagian part tangannya yang memegang senjata. Itu karena menurut gue terlalu elastis ya. Jadi, pas megang senjata atau pas megang tamengnya itu, itu berasa nggak kokoh dan nggak mantep gitu pegangannya ya. Jadi, gampang copot-copot jadinya. Dan itu sedikit menyulitkan gue sih pada saat melakukan pose-pose si skeleton ini. Terus, dari bagian tamengnya yang menurut gue pribadi, itu terkesan kayak plastik banget ya kalau dipegang. Kayak terkesan murahan. Jadi, overall untuk skor dari figur ini, gue kasih nilai 8 dari 10. Oke, teman-teman. Jadi, kira-kira itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.